wakil wakil saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan mapring semoga dalam video-video kali ini tidak membuat kalian bosan ataupun jenuh dengan video-video saya yang muncul di branda-branda kalian jika mana video saya membuat kalian bosan dan jenuh saya mohon maaf sebelumnya kali ini saya masih tetap masih membahas tentang Facebook profesional ataupun Facebook kreator dari yang saya amati dari rekan-rekan dan teman-teman sekalian yang ada di grup entah berteman dengan saya banyaknya pengetahuan-pengetahuan yang belum kita sadari dan kita pahami setelah kita terdaftar ke Facebook profesional ataupun Facebook kreator salah satunya tentang re-upload video dari aplikasi sebelah tik itu ya itu video itu saudara dari Facebook kreator meta sendiri itu sudah menyebutkan bahwa watermark itu bisa melanggar dari peraturan-peraturan meta seperti watermark tik itu kan tentunya dari yang saya amati banyak sekali video-video di upload dari rekan-rekan yang di upload dari tik gitu kan entah itu dari tik dia sendiri ataupun tik dari video-video rekan-rekan sekalian gitu ataupun video-video yang lagi viral diambil lalu di upload tanpa disadari ada watermarknya di situ melanggar kebijakan meta ataupun peraturan meta ya bagaimana kita menguploadnya biar aman tidak terkena watermark dan tidak terkena pelanggaran tentunya ada satu trik dan cara tentunya ya oke kita simak tutorial dan caranya bagaimana mendownload tik ataupun video tik yang kita sukai kita upload tidak terkena watermark dan tanpa watermark simak videonya oke begini caranya agar kita download video tik-tok tanpa ada watermark dan tentunya aman untuk di upload nantinya tinggal kita editing di suaranya oke kita langsung masuk ke google dan klik tik-tok downloader tik-tok tik-tok downloader nah seperti ini bila mana sudah terlihat dari pencarian kita kita klik yang paling atas nah setelah kita klik tautan yang di atas ini ya jangan lupa kita untuk cari videonya dulu di tik-tok tik-tok misalkan ini kita masuk aplikasi tik-tok oke setelah masuk di aplikasi tik-tok jangan lupa kita klik tanda panah yang ada di sebelah kanan bawah bagikan itu ya kita klik nah sudah kita salin tautan salin tautan sudah lalu kita kembali ke google lagi nah disini kita salin tautannya nah kita klik bagian paling atas lalu kita tempel disini setelah disalin kita klik tempel tautan video disini kita klik nah kita tekan tempel lalu kita download setelah kita download klik download kita klik tanpa tanda air nah kita close dulu iklannya sambil menunggu di download oke sudah kita download kita cek video yang kita download tadi apakah ada watermarknya dari tik-tok nah ini videonya lor kita play nah ini kan video dari kang sendung tok tanpa ada watermark dari tik-tok jadi aman untuk kita upload atau re-upload di facebook karena tidak ada watermark dari aplikasi sebelah kurang lebih seperti itu prosedulur jadi dipahami ya gitu jangan kita main asal upload aja karena di facebook pro itu kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan tidak bisa seenaknya saja oke semoga membantu untuk kalian semua bagi para pengguna facebook kreator selamat menikmati terima kasih